Sakit hati kepada tetangganya 4 bulan lalu pernah bermasalah terkait penagihan hutang. Namun setelah masalahnya beres, sakit hati tak menghilang hingga akhirnya. Dirinya menghabisi tetangganya sendiri dengan senyata tajam dor. Sendiri terjadi di kota Lampung. Seorang lelaki bernama Peri Ardiansah berusia 29 tahun, desa Margasari Lampung Timur. Sudah menikah dan dikarunia satu orang anak, Peri dikenal sebagai lelaki yang baik dan juga bertanggung jawab. Bukan hanya baik menurut keluarganya dan juga menurut teman-teman ataupun menurut istri, namun di lingkungan kerjaan pun menyebutkan kalau Peri memang lelaki yang baik. Tak pernah punya masalah, Peri pun dikenal sebagai lelaki yang rajin. Peri sendiri tidak ada musuh di tempat kerja, bahkan menurut teman-teman pekerjaan, Peri memang dikenal lelaki yang selalu mengalah. Peri memakai motornya menuju tempat kerja, komprasi simpan pinjam tempat dirinya bekerja sebagai juru tagih. Peri dikenal baik oleh orang-orang yang menyebutkan punya utang kepada komprasi tersebut dan ditagih oleh Peri. Peri sendiri menurut para customer yang punya cita-cita yang tinggi ingin mengumrohkan kedua orang tuanya. Di tanggal 15 Desember 2023, seperti biasa, Peri pergi ke kantor untuk menagih uang para nasabah. Peri pun ke kampung-kampung hingga dirinya bekerja sampai maghrib. Usai bekerja, Peri pun pulang ke rumah dan di rumah mendapatkan telepon dari teman-temannya. Peri diajak janjian nongkrong di sungai Kuala Panet, Lampung Timur. Peri pun mengiakan dan izin kepada keluarganya bertemu dan ngobrol dengan teman-temannya. Tak lama Peri pergi dari rumah dan bertemu dengan empat temannya, di sana pun teman-teman ngobrol dengan Peri. Ada yang memancing, ada yang ngobrol biasa saja, bahkan ada juga yang beraktifitas lain. Peri merasa tak akan terjadi apa-apa, Peri dengan teman-teman hanya ngobrol biasa saja saat itu. Namun di tengah kebahagiaan Peri yang tengah nongkrong bersama keempat temannya, tak ada yang menyangka tiba-tiba sesosok motor datang dan langsung menghampiri Peri dengan kawan-kawannya. Seorang pria yang memakai motor tersebut mengeluarkan senjata tajam bahkan langsung mendor Peri langsung ke kepala Peri. Saat itu pun Peri terjatuh dan teman-teman semuanya panik bahkan berhamburan menyelamatkan diri. Tak lama lelaki bersenjata tajam itu pun langsung meninggalkan Peri dengan kondisi Peri yang sudah tak bernyawa langsung berpulang di tempat. Usai lelaki itu meninggalkan tempat tersebut, teman-teman Peri langsung mendekati Peri dan langsung membantu membawa Peri ke rumah sakit juga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Orang-orang di sana pun bahkan tak mengerti apa yang terjadi. Ini random biasa atau memang Peri di hari awal memang sudah diincar. Jaset Peri pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Usai otopsi, jaset Peri dikembarikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Hasil otopsi pun jelas kalau Peri berpulang karena dirinya kehabisan darah setelah didor seseorang. Dari pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Menginterogasi beberapa teman Peri yang tengah nengkrong di sana dan juga orang-orang yang memang berada di TKP. Bahkan tak hanya itu pihak kepolisian pun interogasi keluarga Peri dan orang-orang terdekat Peri. Saat itu pihak kepolisian interogasi Tante Peri. Tante Peri mengungkapkan Peri memang pernah mendapatkan ancaman beberapa hari lalu dari seseorang. Namun keluarga Tamaus Udon dan keluarga menyerahkan semua ini kepada pihak yang berwajib. Menginginkan pelaku segala diamankan dan dihukum seberat-beratnya. Berkat kerja keras, pihak kepolisian akhirnya mengamankan seorang pelaku bernama Andi Mahmud, 24 tahun yang diamankan di Polres Pondok Pinang. Saat itu dirinya kabur ke Tanjung Pinang Riau dan dikembalikan ke Polres Lampung Timur. Saat diamankan, Andi Mahmud sendiri nampaknya tak melakukan perlawanan. Dirinya diamankan dan mengakui semuanya hingga menyebutkan kalau dirinya siap menceritakan kronologis kejadian. Andi Mahmud sendiri ternyata adalah orang yang dikenal Peri. Andi Mahmud ternyata tetangga Peri sendiri. Menurut Andi dirinya yang berprofesi sebagai nelayan, mereka memang kenal namun tak dekat. Empat bulan lalu mereka pernah cekcok terkait pekerjaan Peri yang menagih hutang kepada keluarga Andi, namun saat itu Andi tak terima. Permasalahan ini pun melibatkan keluarga namun permasalahan ini memang sudah selesai. Dirasa semua selesai namun ternyata tidak untuk Andi. Dua minggu yang lalu sebelum kejadian, Andi membeli senyata tajam berniat untuk mendor Peri. Andi mengaku dirinya pelakunya dengan motif kesal dan sakit hati kepada Peri yang disebut melakukan kekerasan kepada orang tuanya saat menagih hutang. Andi diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya diponis 15 tahun penjara. Keluarga dari Peri pun tak menyangka pelakunya adalah Andi tetangganya sendiri yang ternyata sempat bermasalah dengan Peri. Permasalahan itu nampaknya masalah tagih menagih hutang yang dilakukan Peri kepada keluarga Andi namun permasalahan itu sudah selesai. Ternyata tak selesai untuk Andi yang sakit hati kepada Peri dan ingin menghabisi Peri. Tak hanya keluarga Peri yang kaget, keluarga Andi sendiri tak menyangka kalau sang anak memang sakit hati dan sampai dendam. Permasalahan saat itu memang keluarga Andi meminjam uang kepada kooperasi tersebut dan yang kebagian menagih adalah Peri tetangganya sendiri. Saat ada tagih menagih itulah Andi tak terima merasa orang tuanya terancam oleh Peri. Terima kasih. Terima kasih.